Bismillahirrahmanirrahim Saumlinya Saumli Sairan Kene Akan membacakan Sairan Alaikum Kepada Kamu sekalian Ba'doma Kepada sebahagian Keagungan Pihi Di dalam ilmu Pas ma'u Maka Perhatikanlah Atau dengarkanlah Pafi Asorun Andikri Kulil Manakibi Wanurukulin Nurin yahdian Lama Papi Hasorun Papi Maka Pada diriku Hasorun Sempit Andikri Kulil Manakibi Dari Mengatakan Semua Keagungan ilmu Keagungan ilmu Sakingku Banyaknya Kua ilmu itu Anuruh Adalah Cahaya Kulunurin Yakni Cahaya Yang Sempurna Yahdi Yang menunjukkan Ilmu Anil Amah Dari Orang-orang Yang Buta Buta Mata Hati Wadul Jahli Dan Orang Bodoh Marro Melewat Marro Lewat Adahro Kepada Setiap Waktu Atau Semua Tahun Bainal Goyah Hibi Diantara Kegelapan Diantara Kegelapan Kegelapan Jadi Orang bodoh itu Lumpang Dinupoek Kua Ari ilmu itu Adarwatu Sama Ibarat Puncak Yang Tinggi Tahmi Yang Bisa Menjaga Man Kepada Orang Seseorang Il Tija Yang Biminta Perlindungan Lamun Orang Kebanjiran Lumpat Kaluhur Aman Ilaihi Terhadap Darwah itu Puncak Wayamsi Dan Jadi Orang itu Aminan Menjadi Selamat Pinna Waibi Dari Segala Bencana Bih Sebab Ilmu Yan Juna Bisa Selamat Wan Nasu Dan Orang Yang Punya Ilmunya Bigop Latihim Ada Dalam Waktu Waktu Lufanya Bihi Sebab Ilmu Yartaji Masih Ada Harapan Waruhu Waruhu Dan Ruh Bayan Taruh Ibi Di antara Tulang Iga Bihi Sebab Ilmu Yaspau Bisa Memberi Safaat Al Insanu Manusia Manroha Kepada Orang Yang Sedang Berjalan Asipan Sambil Asian Sambil Berbuat Dosa Ila Darokin Niaroni Sampai Dasar Neraka Jahanam Saril Awakibi Paling Jeleknya Akibat Paman Maka Siapa Sajah Hazahu Haja Yehu Yang Mendapatkan Ilmu Kodah Haja Maka Telah Mendapatkan Keselamatan Kulam Mato Libi Dalam Setiap Yang Dicarinya Hua Ilmu Itu Al Mansobu Adalah Kedudukan Al-Ali Yang Tinggi Ayah Sohib Al-Hijjah Wahai Orang-orang Yang Mempunyai Akal Sehat Idanil Tahu Tatkala Mendapatkan Ilmu Hawin Maka Harus Mengambil Keuntungan Bipawatil Manasibi Dengan Tertinggalnya Segala Kedudukan Dunia Pakin Pataka Maka Kalau Terlik Tinggal Kamu Adunia Dengan Perkara Dunia Watibu Naimiha Dan Kenikmatan Dan Hebatnya Kenikmatan Dunia Pak Gomid Maka Harus Memejamkan Kamu Terhadap Dunia Pak Innal Ilma Maka Sesungguhnya Ilmu Khairul Mawahibi Adalah Sebaik-baiknya Pemberian Allah Nah Nah Ini Sebuah Sairan Dibacakan Oleh Seorang Siapa Kemarin Seh Burha Nudin Maksudnya Fapi Hasru Andik Rikul Lima Nakibi Maka Saking Banyaknya Ke Ke Keagungan Ilmu Sehingga Susah Untuk Diceritakan Satu Persatu Atau Keseluruhan Maka Dari Sebahagian Saja Nah Ini Dengan Sair Atau Nasihat Ini Mestinya Orang Berakal Itu Tertarik Disini Dikatakan Hua Ilmu Itu Anur Kuli Nurin Yahdi Anil Akma Bagaikan Cahaya Yakni Kesempurnaan Cahaya Yang Bisa Menunjukkan Kepada Orang Yang Sedang Kegelapan Bisa Nggak Kita Berjalan Dalam Keadaan Kegelapan Dengan Selamat Ada Jaminan Nggak Kita Kalau Jalan Dalam Keadaan Kegelapan Susah Maka Di antara Kegelapan Itu Adalah Kebodohan Bodoh Itu Sama Dengan Kegelapan Kalau Abu Bakar Mengatakan Bahwa Yang Termasuk Kepada Kategori Gelap Itu Satu Hubu Dunia Terlalu Mencintai Terhadap Dunia Maka Dia Itu Sama Saja Dengan Orang Yang Ada Dalam Kegelapan Gelap Apanya Gelap Hatinya Sehingga Terlalu Mencintai Dunia Gelap Akhirat Tidak Terlihat Dan Akhirat Itu Akan Terlihat Tatkala Orang Itu Iman Terhadap Adanya Hari Akhirat Dan Yang Menerangi Terhadap Itu Adalah Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Kedua Yang Termasuk Kategori Gelap Itu Adalah Dosa Maka Gelaplah Hati Seseorang Kalau Dia Selalu Berbuat Dosa Nah Mungkin Disini Di antara Yang Termasuk Kepada Kategori Gelap Itu Adalah Orang Bodoh Bodoh Dari Urusan Agama Maka Ada Pepatah Kalau Orang Bodoh Urusan Agama Laksana Orang Buta Kedua Kalau Orang Bodoh Urusan Ilmu Dunia Laksana Orang Lumpuh Bahaya Mana Buta Dan Lumpuh Bahaya Mana Buta Dan Lumpuh Bahaya Buta Kalau Udah Buta Itu Wah Masalah Madaratnya Banyak Sekali Kalau Lumpuh Tidak Begitu Berbahaya Tinggal Pakai Kursi Roda Tinggal Pakai Kursi Roda Tapi Kalau Orang Sudah Buta Kalau Orang Buta Urusan Agama Maka Sangat Rawan Dengan Raka Sangat Rawan Dengan Neraka Sebab Dia itu Tidak Tahu Mana Halal Mana Haram Mana Hak Mana Batil Itu Dikarenakan Tidak Tahu Tentang Ilmu Agama Dan Jelas Kalau Orang Tidak Tahu Tentang Agama Terancam Dengan Neraka Sebab Dia Tidak Bisa Memisahkan Mana Hak Mana Batil Itu Ibaratnya Jadi Kita Jangan Sampai Ongkoh Melotot Tapi Ternyata Kita Ini Buta Jadi Orang Bodoh Itu Sama Dengan Orang Yang Buta Atau Kita Hidup Dalam Kebodohan Sama Saja Kita Hidup Di Dalam Alam Yang Gelap Gulita Tidak Ada Cahaya Maka Kalau Kita Hidup Di Dalam Alam Yang Gelap Gulita Jelas Sangat Rawan Dengan Namanya Bahaya Dan Celaka Sok Ente Naik Motor Di Malam Gelap Gulita Temak Lampu Ya Paring Nak Jurang Teh Munti Nabrak Orang Tikus Ruk Karena Jurang Betul Enggak Itu Perlunya Cahaya Sangat Perlu Kita Cahaya Sangat Perlu Kita Cahaya Dan Hakikat Cahaya Adalah Ilmu Orang Yang Punya Ilmu Orang Yang Pintar Jelas Sekalipun Mata Kepalanya Buta Mata Hatinya Akan Terang Benderang Itu Sebab Lebih Bahaya Buta Mata Kepala Dari Buta Mata Mata Lebih Bahaya Buta Mata Hati Daripada Buta Mata Kepala Kalau Buta Mata Kepala Itu Tidak Terlalu Berbahaya Tapi Kalau Orang Buta Mata Hati Terancam Dengan Raka Itu Jadi Menurut Sairan Disini Papi Hasrat Andi Kriku Jadi Ilmu Itu Adalah Cahaya Di Atas Cahaya Adalah Cahaya Yang Sempurna Artinya Sempurna Lah Hidup Seseorang Kalau Dia Itu Memiliki Ilmu Sehingga Berjalan Berjalan Dengan Ilmu Hidup Dengan Ilmu Segala Sesuatu Akan Serasa Mudah Tidak Akan Tersesat Kita Ya Urang Ayana Reka Jakarta Kahiji Tempat Tapi Apal Jalan Yang ada Tersesat Sebab Urang Apal Rute Kuduna Ia Kamana Tidia Tidia Parapatan Belok Kiri Apa Belok Kanan Kalau Tidak Belok Kiri Malah Belok Kanan Atau Nggak Nggak Nyampe Nyampe Malah Nga Jauhan Itulah Nasib Seorang Orang Yang Tidak Punya Ilmu Jadi Orang Yang Berilmu Itu Yahdi Anil Akmah Nuduh Ken Etajal Ma'anu Berilmu Terarah Dari Kese Satan Sedangkan Wadul Jahli Marodah Riban Al Goyah Hibi Orang Orang Yang Bodoh Dia Itu Melewati Setiap Waktu Semua Waktunya Sepanjang Hidupnya Di Antara Kegelapan Ya Jadi Yang Jalan Dilalui Kadio Poek Kaditu Poek Jadi Nggak Bisa Kemana Manalah Oh Disini Mati Kesitu Mati Kelamput Jadi Nggak Bisa Kemana Artinya Apa Orang Yang Bodoh Itu Tidak Akan Bertemu Dengan Namanya Keselamatan Dunia Ataupun Ah Tidak Akan Bertemu Dengan Kesuk Sesan Dunia Ataupun Akherat En Akan Pangna bengharga si eta berarti pin Pangna boga jabatannya Berarti si eta pin Beraku nubloon jadi pejabat Gak ada Ayah jelumah bodoh benghar ayah Malah ya Sebab jelumah bodoh Apapun akan mengandalkan power tenaga Hayang duit sarebu peraknya Kudu siap mangul karung Anu beratnya minimal 50 kilo Kakar yang menang duit sarebu Betul gak? Coba jelumah pinter Ah bari perem kotret nanda tangan 100 juta Itulah Mual ayah jelumah bodoh Benghar Mual ayah jelumah bodoh Jadi pejabat Ayah nak ayah jelumah bodoh tukang bisnis Bisnismen jelumah bodoh Mana ayah Betul gak? Sebab Man aroda dunia faalehi bil Ayah jelumah bodoh Nge kanan naon Kasurga Mual justru Kuka sabab kanara Kasih eta bodoh Tidak bisa mempergunakan akal Sehatnya Gak ada Jadi keselamatan dunia Ataupun akhirat Jelas harus dengan il Entah Apa gunanya orang bodoh Ya Awak na badagiari bodoh Maha gak ada apa-apanya Gak ada bedanya seperti kebo Ya Kebo itu dikernakan bodoh Ditungtun kubudak letik Dibawah kajagal nuturken Padahal arek dipen Nah bodoh Padahal badang Kita kebo Hulu nage badang Tai naoge badang Beteng naoge badang Sampab daharna Badang Tapi otak na No Otak na Kecil Maka Ya itu Apalagi Kalau manusia Sudah bodoh Apa sih Harganya Tongboroning Dijual Dibikin Gimana lain Nuna rima Jalemah bodoh Omanya Diditu Didi Serba salah Susah Jadi orang bodoh Sengsara Jadi orang Bodoh Diancam Dunia Akhirat Selaka Terancam Mata hati-hati ya Kita harus sungguh-sungguh Mencari ilmu Supaya kita Selamat Dunia Akhir Selamat Dunia Akhirat Itu kan Satu Kedua Ilmu itu Ad darwatus Sama Utah Mi Manit Taja Ilmu itu Bagaikan Puncak Yang tinggi Yang bisa Menjaga Puncak Tersebut Dari Semua orang Yang mendapatkan Meminta Perlindungan Sok Ayana Banjir Gede Naik Orang Ke puncak Ke banjiran Di udag Anjing Geloh Orang Naik Karena Tangkal Kalapa Cicing Diluhur Ke udag Jadi Orang Bodoh Orang Pintar Itu Akan Selamat Sebab Terlindungi Dengan Ilmunya Maka Kita Harus Jadi Kancil Jangan Jadi Buaya Sebab Seekor Kancil Sadar Akan Bahaya Dia Pandai Baca Situasi Kancil Letik Letik Oke Cerdas Binatang Buas Macan Bisa Bisa Ditaklukkan Kancil Sebab Otak Kancil Cerdas Iji Waktu Kancil Teh Kerlesu Kerioten Kerpilek Menang Kancil Lumpang Si Kancil Teh Balanya Gebrus Kancil Kerpilek 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 Gajah Di Toong Dihana Pen Naon Deku Gajah Barisi Ngaledek Si Gajah Kajil Kenaon Cil Ente Didinya Cina Eh Orang Maka Haja Cina Asup Kan Jurang Ting Alisi Atuh Langit Cina Uw Tihangan Muna Gebru Orang Ma Mual Katinihan Mual Katinihan Orang Ma Cik Sik Kancil Ente Maci Namun Langit Ngagebru Ente Katinihan Kak Gajah Dipikir Pikir Kugajah Anu Atakna Blokan Ho Nyak Cik Gajah Atuh Hayang Salamat Memaneh Kadia Turun Baturan Jeng Urang Insya Allah Salamat Sama Blamun Langit Ngagebru Urang Magus Aya Didie Mual Katinihan Kulangit Kapikir Nak Kugajah Turun Gajah Diuk Si Gajah Diuk Naik Si Kancil Karena Toko Gajah Gajah Mana Bisa Nangtung Bisa Nangtung Begitu Si Gajah Nangtung Si Kancil Gesdeket Kaluhur Gajah Gajah Lebok Takus Ya Katipu Gajah Suatu Ketika Kancil Itu Ya Lagi Kelelahan Sudah Lalu Sudah Lama Gak Dapat Makanan Begitu Mau Ngambil Makanan Ternyata Ada Macan Si Maung Itu Si Maung Juga Sama Lapar Si Maung Lihat Kancil Sudah Kelelahan Ya Ngah Mulutnya Ha Cek Maung Nau Nta Ong Rek Nga Hakan Mane Cil Eh Teng Ada Har Urang Kehiji Urang Mah Letik Mual Ware Germane Mah Kadua Urang Mah Daging Pahit Ente Bakal Mabok Bakal Were Nau Nung 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 Jel Lema Cek Kancil Nuk Mahasih Jel Lema Hayu Jeng Urang Ke Jel Lema Bakal Liwat Sina Kadiyu Liwat Budak Letik Cil Iyo Jel Lema Lain Etama Pentil Nah Bos Takuhan Sakadeng Diliwat Liwat Aki Aki Tokroh Tokroh Pakai Itik Bongkok Cil Iyo Jel Mate Lain Etama Maru Runtuk Nah Mana Atu Jel Mate Tekus Lila Liwat Teng Tara Mawa Rangsel Pakai Sepatu Mawa Bedil Pakai Helm Lumpang Gedi Gedi Gitu Cil Iyo Jel Mate Oh Cekan Cil Langsung 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 Sisi Tentara Tek Kau Senjod Beren Beren Modarlah Si Mau Gitu Dengan Otak Kancil Dengan Otak Kancil Yang Cerdas Jadi Sekalipun Gagah Perkasa Kalau Tidak Ada Otaknya Macelaka Betul Tidak Orang Anorkun Power Mada Hese Disiasati Hese Tapi Kita Selamat Dengan Ilmu Maka Ilmu Ini Menurut Kisair Bagikan Sebuah Puncak Yang Tinggi Yang Bisa Menyelamatkan Kepada Semua Orang Yang Minta Perlindungan Jadi Kita Pun Juga Dengan Ilmu Kita Kita Sendiri Akan Selamat Dan Bisa Menyelamatkan Orang Lain Itulah Ilmu Dan Orang Dengan Ilmu Itu Akan Derajatnya Tinggi Bagaikan Puncak Gunung Bagaikan Langit Ketujuh Itu Derajat Orang Yang Punya Il Terus Orang Yang Tidak Punya Ilmu Bagaikan Rumput Ketincakan Terus Jika Tangkal Cikur Luhur Luhur Tangkal Cikur Jangkung Tangkal Cikur Mal Daripada Jangkung Mayak Pak Dihandap Jadi Orang Kudu Jadi Tangkal Kalapa Luh Jangkung 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 Dan Tangkal Kalapa Itu Mempunyai Buah Yang Banyak Manfaat Pramuka Lambang Anak Kalapanya Jadi Pramuka Itu Harus Mempunyai Harkat Derajat Yang Tinggi Dan Bisa Memberikan Banyak Manfaat Kepada Orang Itulah Manusia Yang Berilmu Jadi Jalmanu Berilmu Banyak Dimanfaatkan Oleh Orang Banyak Bisa Banyak Menyelamatkan Orang Itulah Orang Yang Pintar Lain Dengan Orang Bodoh Ditanya Itu Terbisa Nah Ditanya Iya Terbisa Nah Atunya Guna Jilema Bodoh Sama Sekali Gak Ada Sebab Mending Kebo Daripada Jilema Bodoh Kebo Mah Bodoh Bisa Didahar Daging Bener Ada Jilema Bodoh Nau Manfaat Orang Bodoh Itu Akan Menjadi Sampah Masak Yang Sangat Berbahaya Dan Dan Sungguh Tidak Berarti Dan Orang Berilmu Itu Akan Berjalan Jadi Bisa Mendapatkan Keselamatan Dari Segala Balahi Ya Orang Berilmu Membanyak Akal Ya Banyak Akal Banyak Cara Untuk Menyelamatkan Dirinya Pokoknya Jauh Tina Bahaya Orang Bihi Diri Sebabkan Ilmu Yan Juna Pada Selamat Orang Orang Berilmu Itu Tidak Akan Banyak Lupa Sebab Dia Pintar Terus Bihi Yartaji Orang Yang Dengan Sebab Ilmu Itu Kita Punya Banyak Harapan Waruhu Sedangkan Ruh Itu Bayna Taroi Di Antala Tulang Tulang Rusuk Tulang Iga Lagian Bihi Yaspau Alinsanum Man Roha Asian Dengan Ilmu Manusia Bisa Menyelamatkan Orang-orang Yang Berbuat Dosa Yaitu Dengan Dinasehati Dengan Dinasehati Sehingga Orang Yang Berilmu Itu Bisa Memberikan Safaat Kepada Orang-orang Yang Sudah Diponis Masuk Neraka Maka Lamun Orang Hayang Salamat Dunia Dan Akhirat Alaikum Bima Jalas Satil Ulama Kita Tidak Boleh Jauh Dari Para Ula Ulama Wasma Kalamahu Dengarkan Nasihat Nasihatnya Pasir